Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi atau Bakti terus berupaya untuk mengatasi kesenjangan akses internet di Indonesia. Salah satunya dengan meluncurkan Satelit Republik Indonesia atau Satria pada tahun 2023 mendatang. Rekan Livia Ramadanti akan mengajak kita untuk mengenal lebih dekat dengan Satria. Livia silakan. Egan dan juga pemirsa lebih dari 3 per 4 abad Indonesia merdeka dan memiliki akses atau jaringan GSM sejak 27 tahun lalu masih ada 26,5 juta atau nyaris 10% dari 271 juta penduduk Indonesia yang belum terjangkau fasilitas telekomunikasi karena tinggal di daerah 3T yaitu terdepan, terluar dan tertinggal. Padahal operator Selure selalu mengklaim bahwa mereka sudah melayani 92% sampai 95% populasi di Indonesia. Hal ini juga atau kenyataan ini yang akhirnya pada tahun 2017 International Telecommunication Union atau ITU dalam ICT Development Index memasukkan Indonesia pada urutan ke-111 berdekatan dengan Timor Leste dan Kamboja di bawah Filipina dan Vietnam. Kita lihat tabel berikut ini. Kondisi konektivitas digital di Indonesia. Pada tahun 2007 ini ternyata ada di posisi 111 Indonesia. Kemudian kita lihat ternyata jauh di posisinya ada di bawah dari Singapura ada di posisi 18, kemudian ada Brunei Darussalam di posisi 53, Malaysia di posisi 63, dan Thailand ada di posisi ke-78. Ini kita hanya unggul di beberapa negara seperti di Timor Leste dan juga negara-negara ASEAN yang memang akses internetnya memang baru masuk sejak beberapa tahun terakhir saja. Dan tidak mudah memang untuk mengejar ketertinggalan tadi karena Indonesia ini terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau. Yang sebagian kecil memang sulit dijangkau akibat berada di hutan lebat dan pegunungan yang sangat jauh dari pusat kota. Datanya ada lebih dari 150 ribu titik layanan publik yang belum terkoneksi internet dan mengandalkan operator telekomunikasi itu tidaklah cukup. Kita lihat terdapat 150 ribu titik layanan publik seperti sekolah, puskes, mas rumah sakit, kantor polisi, dan TNI, kantor pemerintah yang belum terkoneksi internet. Ini data terbarunya. Kemudian kita lihat operator telekomunikasi sudah hadir sekarang lebih dari 20 tahun. Namun masih ada lokasi yang tidak terjangkau sinyal internet sehingga solusinya tidak cukup dengan itu. Sehingga dari tadi The Boston Consulting Group pada tahun 2017 ini memberikan solusi kepada bakti adalah untuk solusi paling optimal adalah untuk penyediaan internet dengan penyediaan hingga 3 satelit. Maka Indonesia membutuhkan 3 satelit untuk mengejar ketertinggalan kita yang tadi ada di posisi 111 pada tahun 2017-an. Saat ini menurut data Kominfo juga, 122 kabupaten, kota di Indonesia atau 30% dari total wilayah tanah air masuk dalam daerah 3T. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Mustahil untuk menghubungkan titik-titik tadi dengan kabel serat optik atau sinyal seluler karena terdiri dari sektor berikut ini. Kita lihat di grafis berikutnya, ada sektor-sektor yang harus kita kejar yaitu sektor pendidikan, pemerintah daerah, administrasi, pertahanan, dan keamanan, kesehatan juga dengan total titik layanan lebih kurang 150 ribu. Dan untuk mengejar ini maka dibutuhkan titik jangkauan yang lebih luas lagi melalui satelit satria. Nantinya satelit satria akan mampu menjangkau 93.900 titik untuk fasilitas pendidikan. Kemudian juga untuk pemerintah daerah ada 47.900 titik yang akan mampu juga untuk dijangkau oleh satelit satria. Kemudian administrasi pertahanan dan keamanan, 3.900 titik, interdiri dari Polsek, dan juga untuk Kodim. Kemudian di fasilitas layanan kesehatan akan mencapai 3.700 titik lokasi. Siapa yang akan merealisasikan pembangunan satria? Ialah menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Konsorsium Pasifik Satelit Nusantara. Dan berikut profil dari PT Satelit Nusantara III. Kita lihat profilnya di sini. Nilai yang akan membantu kita mendatangkan satria untuk akses internet yang lebih baik lagi di daerah 3T. Masa konsesinya adalah selama 15 tahun. Kemudian nanti ada biaya yang akan kemudian dikeluarkan juga atau yang akan diberikan adalah ketersediaan untuk penyediaan layanan ini sebesar 1,4 triliun. Kemudian slot orbitnya sudah ditetapkan yaitu 146E dan administratornya adalah di Indonesia. Kemudian ada payload tail space bus yang berada di Perancis ini nantinya akan mampu menyediakan layanan 150 GB per second with digital processor. Dan launchernya akan dilakukan di Amerika Serikat yaitu oleh SpaceX Falcon 9 5500 US. Nah sejauh mana tahapan realisasi Satelit Republik Indonesia atau Satria? Jika kita lihat pada timeline yang perjanjian kerjasamanya telah dimulai pada Mei 2019 lalu diikuti dengan pembentukan tim pemantau dan perjanjian konsorsium pada tahun 2020. Ini kita lihat timelinenya sudah sejauh mana timelinenya berjalan. Ternyata pada Mei 2019 kita lihat ini penandatanganan perjanjian kerjasama sudah dilakukan. Kemudian pada Mei 2019 juga pembentukan tim pemantauan bersama antara Kominfo, PII dan BUP juga sudah dilakukan. September 2020 penandatanganan perjanjian, di Maret 2021 sudah ada financial closing dan saat ini tengah dalam masa pembangunan atau konstruksi pada kuartal keempat 2020 sampai nanti kuartal kedua 2023. Diharapkan pada kuartal ke-2 atau kuartal ke-3 2023 peluncuran dari Satelit Indonesia ini akan terjadi atau Satelit Satria ini akan diluncurkan pada kuartal ke-3 di tahun 2023. Diharapkan dengan adanya akses telekomunikasi dan masuknya internet ke kawasan 3T akan mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat. Menyetarakan ilmu para pelajar karena bisa mengakses informasi dari mana saja seperti saudara-saudara mereka yang ada di perkotaan. Dan dapat digunakannya teknologi pengobatan jarak jauh yang bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dan tentunya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Demikian informasi tentang Satelit Satria, saya kembalikan ke Egan. Baik, terima kasih atas informasinya.